11 Foto Selebriti Ini Diambil Sebelum Meninggal Robin Williams Foto Robin Williams bersama monyetnya, Kristal, diposting ke Instagramnya pada hari ulang tahunnya, 20 hari sebelum dia meninggal. Williams didiagnosis mengidap penyakit Parkinson, namun sebenarnya ia menderita sejenis demensia yang menyebabkan paranoia parah pada hari-hari sebelum kematiannya. Ia bunuh diri dengan cara gantung diri pada usia 63 tahun. Freddie Mercury Ini adalah salah satu foto terakhir vokalis band ternama Queen yang diambil pada tahun 1991. Hingga akhir, Freddie membantah rumor mengidap penyakit AIDS, ia lebih memilih menghindari media dan berkonsentrasi pada karirnya. Sehari sebelum kematiannya, dia mengeluarkan pernyataan berikut. Menyusul dugaan besar di media selama dua minggu terakhir, saya ingin mengonfirmasi bahwa saya telah dites HIV dan hasilnya positif. Namun, sekarang waktunya telah tiba bagi teman-teman dan penggemarku di seluruh dunia untuk mengetahui kebenarannya, dan aku berharap semua orang akan bergabung denganku untuk berjuang melawan HIV, penyakit yang mengerikan. Kurang dari 24 jam kemudian, dia meninggal karena bronkonumonia yang disebabkan oleh AIDS. Nikola Tesla Ini adalah foto terakhir Nikola Tesla yang diketahui. Pada tanggal 7 Januari tahun 1943, Tesla meninggal sendirian di Hotel New Yorker. Ia adalah penemu, fisikawan, dan futuris terkenal karena kontribusinya pada desain sistem pasokan listrik arus bola Bali AC modern. Pada akhir hidupnya yang cemerlang dan tersiksa, dia tidak mempunyai uang sepeserpun dan telah menjadi seorang vegetarian yang hidup hanya dengan susu, roti, madu, dan jus sayuran. Tesla menghabiskan waktu berhari-hari di taman yang dikelilingi oleh makhluk yang paling berarti baginya, yaitu merpati dan malam-malam tanpa tidurnya mengerjakan persamaan matematika dan masalah ilmiah di kepalanya. Chester Bennington Foto Chester Bennington yang tersenyum dan tampak bahagia ini diambil hanya beberapa hari sebelum kematiannya. Pada tanggal 20 Juli tahun 2017, Bennington ditemukan tewas di rumahnya di California, bunuh diri dengan cara gantung diri. Bennington selalu terbuka tentang perjuangannya melawan kecanduan dan depresi, tetapi orang-orang terdekatnya terkejut dengan tindakan bunuh diri yang dilakukannya. Sehari setelah peringatan Cornell, Bennington men-tweet bahwa dia merasa sangat kreatif dan telah menulis enam lagu baru. Pada saat yang sama, dia mengatakan kepada temannya, René Mata, kita harus tetap bersatu dan kita punya banyak hal untuk dijalani. Bennington baru berusia 41 tahun pada saat kematiannya. Muhammad Ali Foto Muhammad Ali ini diambil pada tanggal 22 Mei tahun 2016 oleh putrinya Hana. Ali dirawat di rumah sakit pada tanggal 2 Juni tahun 2016 karena penyakit pernapasan. Meskipun kondisi awalnya digambarkan baik-baik saja, namun kondisinya malah memburuk dan dia meninggal keesokan harinya pada usia 74 tahun karena syok septic. Ali menderita penyakit Parkinson sejak tahun 1984, namun tetap aktif dalam kegiatan sipil dan politik sampai kematiannya. Steve Jobs Ini adalah salah satu foto terakhir Steve Jobs yang diambil sebelum kematiannya pada tanggal 5 Oktober tahun 2011 di rumahnya, California. Dia meninggal karena komplikasi kanker pankreas. Keluarganya berada di sisinya saat dia meninggal. Kata-kata terakhirnya adalah, Oh wow, oh wow, oh wow. Jobs dimakamkan di Alta Mesa Memorial Park tanpa tanda nisan. Bob Marley Foto Bob Marley diambil di Miunik, Jerman, beberapa bulan sebelum ia meninggal karena kanker pada tanggal 11 Mei tahun 1981. Saat itu berat badannya hanya 35 kg. Marley menderita melanoma pigment gelap, suatu bentuk kanker kulit langkah, di bawah jari kakinya yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan akhirnya meninggal. Paul Walker Ini adalah foto Paul Walker, diambil saat ia meninggalkan acara amal. Beberapa saat kemudian, Porsche merah yang dikemudikan oleh Roger Rodas menabrak tiang lampu beton dan terbakar, menewaskan kedua pria tersebut. Penyelidikan atas kecelakaan tersebut menyimpulkan bahwa kecepatan mobil antara 80 mil per jam atau 130 km per jam dan 93 mil per jam yaitu 150 km per jam, dan usia ban adalah alasan utama di balik kecelakaan tersebut. Kurt Cobain Foto ini diambil dari pemotretan Nirvana sekitar 5 bulan sebelum Cobain meninggal. Itu adalah pemotretan formal terakhir yang pernah dilakukan Nirvana sebelum penulis lagu tersebut bunuh diri pada usia 27 tahun. Cobain ditemukan dengan konsentrasi heroin yang tinggi dan jejak diazepam di tubuhnya, dan memiliki riwayat kecanduan dan depresi akut. Dia meninggal pada tanggal 5 April tahun 1994 setelah menembak dirinya sendiri di rumahnya di Sitel. Whitney Houston Foto ini memperlihatkan Whitney Houston terlihat meninggalkan klub True Hollywood dua hari sebelum kematiannya. Pada tanggal 11 Februari tahun 2012, Houston ditemukan tak sadarkan diri di suite 434 di Beverly Hilton Hotel dalam keadaan tenggelam di bak mandi. Hasil toksikologi mengungkapkan adanya obat resep dan non-resep dalam sistem tubuhnya, dan cara kematiannya tercatat sebagai tenggelam yang tidak disengaja. Dia meninggal pada usia 48 tahun. Michael Jackson Foto Michael Jackson ini diambil saat latihan untuk konser mendatang yang tiketnya telah terjual abis dua hari sebelum kematiannya. Jackson mengalami serangan jantung setelah keracunan propofol dan benzodiazepine akut di rumahnya di Los Angeles pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Dia dinyatakan meninggal di rumah sakit terdekat setelah beberapa upaya yang dilakukan gagal untuk menyadarkannya. Dokter pribadinya dihukum pada tahun 2011 karena dianggap melakukan pembunuhan tidak disengaja terhadap Michael Jackson dan menjalani hukuman penjara selama dua tahun setelah sebelumnya memberikan campuran obat anti-kecemasan kepada Jackson yang menyebabkan kematiannya. Jackson bermaksud untuk melakukan serangkaian konser comeback di hadapan lebih dari 1 juta orang di O2 Arena London dari Juli tahun 2009 hingga Maret tahun 2010. selama ini dihukum memilih yang dihukum everyday. selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton